Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya sempat kali ini kita akan mereview mesin Genset 7500 mesin tidak mau hidup ini ya kerusakannya diperkirakan bagian karburator ya kalau kompresi masih normal stabil kompresi standar jadi akan kita cek di bagian karburatornya karena kelihatannya bensinnya banjir ya jadi kita ganti karburator untuk mengatasi mesin Genset yang banjir-banjir ini sebaiknya diganti nanti kalau enggak diganti kalau dia banjir dia masuk ke dalam mesinnya jadi bisa menyebabkan kerusakan pada mesinnya karena dia akan tercampur dengan air oli biasanya jadi oke kita bongkar karburatornya dan akan kita ganti aja ganti karburator ya mudah mudah-mudahan nantinya hidup normal dan tidak banjir-banjir lagi ya ini karburator yang lamanya ya kita ganti dengan yang baru dan packingnya juga kita ganti yang baru pakai karburatornya biar terpocor atau rembes saat pemasangan nantinya ya oke kita cari dulu karburatornya dan ini kita akan ganti cdi nya juga sekalian karena apinya kecil ya di tes apinya kecil kurang normal nanti daripada bermasalah sudah tidak banjir-banjir tapi mesinnya mati nggak mau hidup aku karena dia sering lagi jadi nanti orangnya sibuk ya sudah di servis tapi masih sekarang mati-mati lagi setelah itu makanya kita pasang karburator baru dan cdi baru nah ini cara pemasangannya kita kasih kardus atau setebal buku lah tebal buku lah agak yang tebal kita pasang kita taruhkan di depannya ya jadi biar kalau tidak nyenggol dipastikan nggak nomor ya soalnya kalau dia terlalu jauh nanti nggak lama lagi mati juga dia makanya jangan terlalu jauh dan jangan terlalu deket ya setelah pemasangan CDI selesai kita pasang harusnya pasang tutupnya dulu ya karburator bisa dipasang nanti setelah pasang tutupnya baru dipasang kapurator jadi biarlah kapurator terpasang tapi belum terpasang yang kalau pasang yang susah untuk masang kap jadi kita pasang kap dulu supaya lebih mudahnya setelah kap ini terpasang baut-bautnya terpasang ya tinggal kita ditambahin tamu kunci dengan baut-bautnya lalu baru pasang karburatornya kita kencangkan di bagian kapurator-kapuratornya kapuratornya baru terpasang aja belum digaut ya kita kencangkan dulu di bagian kap nengkolnya tahu kap alip kalau daerah sini ya oke setelah terpasang kita kencangkan semuanya 4 buah baut ya dan setelah itu kalau kita kencangkan pasang di bagian jaringan hawa atau karburatornya setelah selesai bisa kita tes hidupkan oke kita tes hengkol kembali ya masih belum mau hidup jadi sebaiknya masih masih tidak hidup sebagiannya kita tes di bagian kapurator kita buka pembuangan bahan bakarnya kalau-kalau ada bahan bakar yang belum masuk ya untuk memastikan kapuratornya apakah sudah terisi bahan bakar atau belum jadi kita buka di bagian ini ternyata belum mengalir ya jadi minta mungkin ini tadi goyang-goyang atau di senggol-senggol biar bahan bakarnya turun ya Oke setelah bahan bakarnya turun bisa kita ketok-ketok seperti ini untuk biar turunnya ya karena mungkin macet atau bagaimana sekarang sudah turun bahan bakarnya bisa dikencangkan oke setelah kita kencangkan ini bisa kita tes hidupkan ya kalau bahan bakarnya turun pasti dia mau hidup oke setelah mesinnya hidup normal dan joss sudah normal thank you Alhamdulillah mesin sudah mau hidup normal ya kita ganti CDI sama kapurator thank you terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh